Kalian ngerasa pick kalian gak mantep? Atau sering mati kalau kalian nge-pick? Nah makanya kalau main jago dikit Maaf kebawa emosi Ya di video kali ini gue akan bahas semua tentang picking Nah tapi sebelumnya gue mau kasih tau dulu Bahwa video ini tidak disponsor oleh PLN yang matiin listrik gue seharian Jadi gak usah ngapa-ngapain Ya tapi pertama kita bahas dulu istilah yang bener nih Istilah yang bener itu pick Bukan peak, bukan PICK Kalau pick itu buat main gitar Kalau peak itu artinya puncak Dan kalau pick itu artinya mengintip Dan saat kita nge-pick Kita tuh ngintip musuhnya buat ngebunuh musuhnya Oke jadi udah tau istilah yang benernya Sekarang kita bahas detailnya Oke jadi pertama itu ada beberapa prinsip Yang harus kalian tau biar pick kalian tuh lebih efektif Yang pertama itu perspektif Intinya tuh kayak gini Kalau misalkan kalian deket sama tembok Terus kalian gerak kayak gini Dari perspektif musuh itu kalian kayak geraknya cepet banget Sedangkan kalau kalian jauh dari temboknya Dari perspektif musuh itu Kalian geraknya kayak lebih lambat Nah emang cara kerja perspektif gini Liat aja di dunia nyata Kalau kalian liat pesawat yang jauh Itu gerakannya kayak lambat banget Sementara kalau ada mobil Lewat depan kalian tuh geraknya kayak cepet banget Nah ini penting buat beberapa teknik nge-pick nanti Dan prinsip yang kedua itu Kapan harus nge-pick Nah ini tuh gak ada jawaban yang pastinya Tapi kalian tentuin aja sendiri Di situasi kalian yang ada saat ini Kalau kalian nge-pick itu menguntungkan atau enggak Kalau misalkan kalian nge-pick terus kalian mati Ya berarti gak usah dipick Atau kalau kalian nge-pick bisa ngebunuh Ya pick aja kalau gitu Ya pokoknya kalian liat situasi aja Kalau gak perlu dipick gak usah Kalau perlu nge-pick ya kalian pick Oke dan sekarang ayo kita bahas teknik nge-pick Nah teknik nge-pick itu ada banyak Tapi gue akan bahas yang penting-pentingnya aja Dan disini teknik picknya akan gue bagi menjadi dua jenis Yang pertama itu pick buat cari info Yang kedua itu pick buat nge-kill Nah jadi pertama kita bahas dulu pick buat cari info Nah sesuai namanya pick buat cari info Ya kalian pake pick ini buat cari info musuhnya ada dimana Nah untuk cari info gini Kalian geraknya harus cepet Karena kalau gak cepet Kalian tuh keburu ditembak sama musuhnya Kalian keburu mati Nah jadi inget prinsip yang tadi Kalau kalian deket sama temboknya Kalian tuh seakan-akan geraknya lebih cepet Jadi kalau pengen nyari info Deketin dulu temboknya Nah sekarang kita bahas teknik cari info yang pertama Yaitu jiggle pick Nah jiggle pick itu kayak gini Dan caranya itu kalian pake strafing Atau kalian pake gerak kiri kanan kalian Nah jadi untuk jiggle pick itu Kalian deketin dulu temboknya Kalian gerak keluar temboknya Tapi dikit aja Usahain badan kalian yang muncul Terus sedikit mungkin Nah kalau udah Kalian langsung balik ke belakang temboknya lagi Nah kalau dilihat dari perspektif musuh Kalian tuh hampir gak bisa ditembak balik Karena kalian geraknya cepet banget Nah jadi teknik ini juga bisa dipake Buat ngelawan operator Jadi kalian tinggal nge-jiggle doang Kalau dia nembaknya gak kena Kalian bisa pick terus kalian bunuh Oke jadi tadi itu teknik jiggle pick Sekarang kita bahas teknik yang selanjutnya Nah jadi teknik pick Buat cari info yang kedua adalah Jump spot Nah jadi jump spot ini Kalian tinggal lompat aja Buat ngeliat musuhnya ada dimana Nah contoh tempat lompatnya itu Di belakang box ini nih Nah kalian tinggal lompat aja Kalian tuh bisa ngeliat ke hukah Nah tapi kalau kalian lompat Jangan lompat biasa kayak gini Usahain kalian lompatnya Sambil gerak kiri atau kanan Jadi kayak gini Nah ini tuh menyebabkan Kalian lompatnya gak terlalu tinggi Jadi kalian cepet turun Dan kalau kalian cepet turun Kalian tuh jadi target yang lebih susah Buat musuhnya Dan teknik pick Buat cari info yang terakhir adalah Teknik jump jiggle Nah sesuai namanya Berarti kalian tinggal gabungin aja Teknik jump spot yang tadi Dengan teknik jiggle pick Jadi kayak gini Nah caranya itu Kalian lompat dulu Sambil strafing Ke arah yang pengen kalian pick Contohnya gue pengen ngepik ke kiri Yaudah gue pencet tombol A Buat gerak ke kiri Abis itu gue gerakin mouse gue Ke arah kiri Jadi kayak gini Nah tapi kalian gak mau keluar dari tembok Kalian pengen balik lagi Nah jadi saat kalian di udara Kalian tuh pencet tombol Arah sebaliknya Jadi kalian langsung balik ke tembok Sambil gerakin mouse kalian Ke arah sebaliknya Jadi kalian tuh langsung balik lagi Ke belakang temboknya Jadi kayak gini Nah lihat saat gue di tengah udara Gue tuh bisa puter balik arahnya Nah pick ini tuh cepet banget Kalian dari perspektif musuh itu Hampir gak bisa ditembak ya Nah tapi kelemahannya itu Kalian lihat musuhnya bentar banget Kalau reaction time kalian lambat Kemungkinan kalian gak sadar Disitu ada musuh Dan juga menurut gue Ini teknik paling susah Karena tidak konsisten Kadang-kadang bisa aja Kalian lompatnya salah Jadi kalian kebuka posisinya Terus kalian langsung ditembak aja Ya jadi gue saranin kalian latihan dulu Kalau pengen jump jiggle kayak gini Oke jadi teknik pick Buat cari info udah gue bahas Dan sekarang gue pengen bahas Teknik pick buat ngekill nih Nah kalau kalian pengen pick Buat ngekill Pastinya kalian butuh informasi dulu Kalian cari tau dulu musuhnya dimana Nah itu tuh bisa dilakukan Dengan cara pake teknik pick Buat cari info yang tadi Atau bisa juga kalian pake skill kalian Contohnya pake drone Pake recon Yang penting kalian ada informasi dulu Musuhnya ada dimana Kalau kalian tau musuhnya dimana Baru kalian bisa pick Oke jadi gue bahas dulu Teknik pick yang pertama itu Pick cepet Nah sesuai namanya pick cepet Berarti kalian deketin dulu temboknya Dan picknya itu kalian keluar dari tembok Secara cepet Terus kalian tembak Terus langsung balik lagi Nah teknik pick cepet ini Bisa kalian gunakan Buat ngeclear corner Contohnya ada musuh disini nih Nah kalau gue pengen ngebunuh dia Gue bisa deketin dulu cornernya Terus gue pick Terus langsung gue tembak Nah kalian perhatiin Crusher placement gue nih Gue nge-aim ke dalam temboknya Bukan di ujung tembok sini Tapi ke dalam temboknya Jadi saat gue nge-pick Nah Crusher gue udah di kepala dia Udah pas Ya jadi kalau kalian pengen nge-pick cepet gini Kalian bayangin dulu Musuhnya ada dimana Terus kalian aim kesitu Sebelum kalian liat musuhnya Jadi saat kalian liat musuhnya Crusher kalian udah pas disitu Tinggal kalian tembak aja Oke tadi tuh teknik pick cepet Nah sekarang teknik pick lambat Atau yang namanya Wide swing Atau swing doang Atau wide pick Ya terserah kalian nyebutnya gimana aja Nah tapi cara pertamanya Kalian jauhin dulu temboknya Terus saat kalian nge-pick itu kayak gini Ya jadi kalian liat Crusher placement gue Di ujung temboknya Dan saat gue gerak Gue tetep tempelin Crusher gue di ujung temboknya Jadi kayak gini Nah jadi saat gue liat musuhnya Crushernya udah deket banget Tinggal langsung tembak aja Dan karena picknya ini jauh dari tembok Maka angle yang bisa kalian liat semakin gede Nah ini artinya Kalian tuh bisa liat musuhnya duluan Daripada musuh bisa liat kalian Contohnya kayak disini Gue bisa liat tangan musuhnya Tapi musuh gak bisa liat gue Nah teknik wide pick ini Bisa kalian gunakan Buat ngecek corner Jadi kalau misalkan kalian pengen Majuin corner Tanpa ada info Nah kalian bisa wide pick dulu Nah untuk contoh aja Gue akan maju dari E lobby sini Sampai ke E side sini nih Nah jadi pertama Gue cek dulu ke sini Oke kalau gak ada Gue bisa cek kiri kanan sini nih Nah cara ngeceknya gini aja Karena kalau ada musuh ngedok Itu pasti keliatan nih Jadi kalau ada gue bisa cek kirinya Dan kalau gak ada Gue bisa maju lagi Gue bisa cek kanan disini Dan kalau udah gak ada Gue bisa cek ke side nya nih Nah tapi ada satu kelemahan ini Kalau kalian wide pick gini Yaitu kalian kebuka ke banyak angle Contohnya nih Gue pengen ngecek chatnya sini nih Nah saat gue pick Nah gue itu kebuka ke banyak angle Contohnya kebuka ke sini Ke heaven Ke side Dan juga mungkin ada orang disini Bisa liat gue Ya tentunya Kalau kalian kebuka ke banyak angle ini Berbahaya banget Karena kalau kalian gak siap Kemungkinan besar Kalian baru nge-aim Kalian udah mati nih Ya untuk mencegah itu terjadi Maka kalian bisa gunakan teknik Yang dinamakan Slicing the pie Alias kalian picknya satu-satu aja Nah untuk contoh Gue akan pick dari short sini Ke side nih Nah jadi pertama Kalian pelan-pelannya Kalian cek dulu sini Kalian buka dikit-dikit nih angle-nya Kalian geraknya pelan-pelan aja Makanya kalian cek angle-nya satu-satu Nah kalau kalian yakin udah clear Kalian bisa lanjut lagi Pick satu-satu Nah jadi dengan gitu Kalian tuh hanya terbuka ke satu angle Dalam satu kali kalian nge-pick Ya jadi tadi itu adalah teknik wide swing Nah kita lanjut ke teknik yang selanjutnya Yaitu teknik jump pick Nah teknik ini tuh pastinya berbahaya banget Karena kalau kalian jump pick kayak gini Kalian tuh keluar jauh dari cover Kalau kalian pengen mundur lagi itu jauh banget Nah tapi teknik ini tuh bisa digunakan buat ngelawan operator nih Contohnya ada musuh pake operator disini jagain gini nih Nah kalian kalau nge-pick biasa kayak gini Dijamin kalian yang mati Karena dia tinggal nembak sekali kalian langsung mati Nah tapi kalau kalian lompat kayak gini Kemungkinan tembakan dia gak kena Atau bahkan cuma kena kaki doang Nah setelah itu kalian bisa lawan musuhnya kalian bisa tembak balik Nah tapi untuk caranya tuh kalian pertama kasih ancang-ancang dulu Jadi kalian kasih jarak dikit Abis itu kalian gerak ke arah yang pengen kalian pick Terus kalian lompat Ya tapi kalian jangan nembak sambil di udara gini Karena gak akan akurat Kalian tunggu dulu sampai mendarat Kalau udah mendarat baru kalian tembak Ya jadi tadi itu gue udah bahas semua teknik pick yang gue anggap itu penting ya Kalau kalian bisa kuasai itu semua Dijamin rank immortal itu udah bisa digapai Tinggal kalian usahain aja Ya mungkin ada beberapa teknik lain yang gue gak sebutin Contohnya kalian nge-pick sambil jongkok kayak gini Atau nge-pick sambil jalan Nah itu gue gak bahas karena menurut gue itu tuh membuat kalian jadi target yang mudah buat musuhnya Jadi kalian gampang ditembak sama musuhnya Ya tapi kalian variasiin aja lah Kalian coba gabungin teknik Atau kalian cari teknik sendiri buat kalian nge-pick Biar kalian bisa bunuh musuhnya Contohnya musuhnya bisa kalian jigglein dulu kayak gini Nanti kalau musuhnya udah bingung baru kalian pick beneran Kalian tembak musuhnya mati gitu Ya pokoknya pake kreativitas kalian buat nge-pick Biar musuhnya itu bingung Semakin bingung musuhnya maka semakin gampang kalian bunuhnya Ya tapi sekarang gue pengen kasih kalian sedikit tips and trick Biar pick kalian lebih mantep nih Tips yang pertama itu Jangan nge-pick sendiri Nah usahain kalau kalian pengen nge-pick Jangan nge-pick sendiri Selalu nge-pick barengan sama teammate kalian Nah ini karena kalau musuh lawan 2 orang sekaligus atau lebih Itu dijamin musuhnya kewalahan Mau usah jago apapun musuhnya Kalau lawan banyakan sekaligus dijamin susah itu Nah tapi inget nge-picknya itu barengan Jangan nge-pick satu-satu Ya dan tips yang kedua itu Never commit in a fair fight Nah kalau kalian gak ngerti Makanya belajar bahasa inggris dasar kampung Ya maaf kebawah emosi Ya intinya kalau kalian lawan musuh secara langsung Alias kalau bahasa bocilnya itu Aduh mekanik ya Mending gak usah Mending kalian cari cara dulu Biar kalian kalau nge-pick itu Pasti kalian yang menang Contohnya bisa kalian pake ability kalian dulu Jadi kalau kalian nge-pick itu pasti dapet killnya Atau bisa kalian jiggle dulu Jiggle pick, jump pick gitu Biar kalian dapet infonya baru kalian pick beneran Ya pokoknya kalian cari cara aja Dimana kalau kalian nge-pick Musuhnya yang mati Bukan kalian yang mati Dan tips yang terakhir itu Positioning Nah posisi kalian kalau pengen nge-pick Harus bener dulu Kalau posisi kalian ngasal Kalian nge-pick ya kalian yang mati Kalau kalian butuh tutorial positioning Udah gue bikin disini Dan kalau butuh tutorial nge-aim Udah ada juga disini Ya kalian gabungin aspek positioning dan aim itu Dan juga pake teknik nge-pick yang bener Dijamin kalian picknya itu mantep banget Sampai musuh kalian bakal kesel nih Ya jadi sekian tutorial nge-pick ini Dan tutorial selanjutnya Kayaknya gue bikin tutorial role aja ya Contohnya role duelist Role controller Role sentinel gitu Mainnya gimana Ya kayaknya gitu aja Mantep kali ya Dan video yang kemarin itu Like-nya udah Gila cuh 2600 gak kira-kira kalian Jadi yang kali ini 2500 like Maka gue akan bikin tutorial Yang kalian request di komen Kalian minta aja Mau role apa Mau sentinel Mau controller Mau duelist Kalian komen aja Nanti gue bikinin Oke makasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.